Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang berbahagia Ada orang-orang yang dibolehkan Islam tidak berpuasa Ramadan Kewajiban puasa berlaku sejak kita melihat bulan Rasulullah SAW bersabda Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi Berpuasalah kamu karena melihat bulan Dan berhari raya kamu semua karena melihat bulan Sejak bulan terlihat, sejak itu pula kita berwajiban menjalankan ibadah puasa Semua aktivitas yang membatalkan puasa Seperti makan, minum, dan hubungan suami istri Mesti diatur jadwalnya Pengaturan ini berlaku untuk mereka yang wajib secara syarak Secara agama menjalankan puasa Mereka yang wajib adalah orang yang balik berakal sehat Mudah dan mampu menjalankan puasa Singkatnya mereka yang mampu menjalani ketentuan puasa Sedangkan orang di luar itu tidak berkewajiban menjalankan puasa Mereka ini yang dikecualikan Orang-orang ini disebutkan secara rinci oleh Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kasih patuh saja Mereka ini diizinkan secara syarak untuk membatalkan puasanya Ini artinya Enam orang berikut ini diperbolehkan berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan Mereka adalah pertama musyapir Kedua orang sakit Ketiga orang jompo tua yang tak berdaya Keempat wanita hamil sekalipun hamil karena jina atau jima subhat Kendati wanita ini berjima dengan selain manusia tetapi maksum Kelima orang yang tercekik haus Sekira kesulitan besar menimpaknya dengan catatan yang tak tertanggungkan pada lajimnya menurut Ajayadi Sebuah kesulitan yang memberikan orang bertayabung menurut Aromli Serupa dengan orang yang tercekik haus Ialah orang yang tingkat laparnya tidak terperikan Dan keenam wanita menyusui baik diberikan upah atau sukarela Kendati menyusui bukan anak Adam hewan peliharaan misalnya Islam memungkinkan orang-orang ini terbebas dari kewajiban puasa di bulan Ramadan Meskipun sebagian dari enam orang ini harus menggantinya di luar Ramadan Karena kondisi yang dialami enam orang ini dalam pandangan ulama Memungkinkan hilangnya kemampuan puasa dari yang bersangkutan saat Ramadan Artinya Islam tidak memaksakan mereka yang tidak mampu berpuasa Wallahuaklam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati